Hi everyone, here's me again Anies and welcome back to my channel kali ini aku mau sharing tentang Hadolabogo Cuisine Premium Ultimate Moisturizing Lotion with 5 Hyaluronic Acid ini gak ada tambahan pewangi, tidak ada tambahan pewarna, dan tidak ada alkoholnya so basically ini adalah hydrating toner yang dipakai setelah kita pakai exfoliating toner dan digunakannya boleh pagi hari, boleh siang hari, boleh sore hari it's all up to you guys, kamu bebas pakai ini kapan aja, karena ini bisa dipakai kapanpun kalian mau, yang tujuannya adalah untuk melembabkan kulit kita kenapa ini menjadi pilihan yang sangat bagus untuk kamu masukin ke dalam skincare rutin kamu, karena yang pertama harganya affordable banget, ini harganya 100 ribu dan isinya lumayan banyak, ini tuh isinya 100 mili dan yang kedua Hada Labo ini menurut aku brand yang memang udah ketahuan bagus gitu dari dulu aku udah kenal ini lama, makanya aku mau sharing ini ke temen-temen supaya temen-temen juga tau brand Hada Labo itu adalah salah satu brand yang aku favoritin untuk skincare gitu terus yang ketiga adalah ini menurut aku level up dari hydrating tonernya Hada Labo yang lainnya yang warna lainnya yang varian lainnya yang warna putih itu menurut aku ini jauh lebih bagus dari mereka-mereka itu karena kola ini menurut aku untuk kelembabannya lebih tahan lama banget dan ini dipakainya juga nyaman sekali walaupun dia punya kelembaban yang oke dan lama banget di kulit kita untuk formulanya sendiri temen-temen ini tuh kayak agak kental gitu tapi dia akan cepat banget menyerap ke kulitnya cepat banget ya terus ini tuh ingredientsnya menurut aku gak macem-macem banget jadi kalau misalkan kamu sensitif sama ingredients ingredients tertentu menurut aku Hada Labo itu gak punya ingredients yang aneh-aneh dia pakai ingredients yang memang simple yaitu hyaluronic acid ya jadi hyaluronic acid ini memang tugasnya untuk melembabkan kulit kita sehingga kulit kita itu tidak kering dan memperkuat skin barrier kita ngomong-ngomong tentang skin barrier temen-temen tau kan ya kalau skin barrier itu adalah lapisan yang paling luar dari kulit kita ini namanya skin barrier kita ya jadinya ketika skin barrier kamu sehat ketika skin barrier kamu lembab itu artinya kulit kamu itu akan terlihat sehat akan terlihat dengan sendirinya glowing gitu ya glowing itu sebenarnya kayak gimana sih glowing itu adalah menurutku ya ketika kulit kita tidak pakai makeup atau apapun itu ya memang kelihatan sehat aja gitu tidak ada masalah yang berarti dan kalau misalkan kena cahaya lampu atau kayak terang-terangan gitu kayak mantul gitu loh kulitnya jadinya menurut aku definisi glowing itu kayak gitu makanya aku saranin banget nih buat temen-temen kalau misalkan emang pengen banget kulitnya glowing gitu ya kalian cobain masukin hydrating toner di skincare routine kalian aku jamin kulit kamu bakal seneng banget karena kulit itu suka banget lembab gitu jadi ketika kulit lembab itu insya Allah gak ada masalah-masalah yang terlalu terlalu ekstrim gitu di kulit kamu jadinya cobain pakai hydrating toner gitu dan lagi ini hadalaboy ini dicarinya gampang banget kalau misalkan temen-temen mau cari online nanti aku kasih linknya aja di bawah jadi temen-temen bisa langsung check out kalau misalkan temen-temen gak suka belanja online kamu bisa cari ini di Guardian di Watson di Santuri mungkin ada ya terus di Dandan ada juga pokoknya dimana-mana tuh banyak adanya terus di Eon Mall BSD juga ada di supermarketnya gitu ya jadinya menurut aku carinya gampang kalau misalkan abis pun kita bisa belinya dengan cepat terus harganya juga gak terlalu yang mahal banget abisnya juga lama banget karena kita pakainya sedikit aja ya temen-temen karena dia sedikit pun sudah bisa melembabkan kulit kita jadinya temen-temen gak usah pake terlalu banyak kalau misalkan pake kebanyakan juga gak enak banget di muka terlalu becek ya jadi pake secukupnya aja dan yaudah kulit kamu akan lembab tapi kalau aku tuh anaknya memang suka banget kulit yang lembab gitu kalau misalkan tidur jadi pas malam hari di skincare routine malam aku itu aku bisa pake ini kayak ngikutin orang Korea jadi pake ini tuh tiga layer jadi layer pertama aku kayak gini satu gini terus aku pake ke kulit terus aku diemin dia supaya nyerap gitu terus aku pake lagi ulangi lagi stepnya pake lagi terus aku diemin lagi terus aku pake sampe tiga kali jadi aku totalnya tiga layer pake hydrating hydrating toner dari Hada Lebo karena memang formulanya juga cepet banget menyerap dan gak terlalu yang becek sih kalau tadi kan aku bilang gak usah pake kebanyakan itu maksud aku jangan satu kali kita pake satu layer kita tuh pakein mumpahinnya banyak sehingga ya dia nyerapnya agak lama gitu kalau misalkan produknya terlalu banyak diambil makanya menurut aku tiga layer tapi ya satu layernya tuh sedikit gitu produknya dan dia nanti akan nyerap terus ulangi step step yang selanjutnya gitu menurut aku itu ya teman-teman kalau misalkan kamu tau orang korea tuh sering banget nge-layerin skincare kayak essence kayak hydrating toner itu karena mereka tau skin barrier yang oke itu kulit yang bagus yang glowing itu ya yang punya kelembapan yang oke di kulit gitu jadinya gak kering gitu dan untuk kamu yang lagi kering juga kamu bisa juga cobain ini karena ini oke banget dipake orang yang berjenis kulit kering maupun orang yang berjenis kulit berminyak kalau aku pribadi itu normal to oily skin aku berminyak tapi aku tidak berjerawat ya gitu jadi menurut aku aman banget pake ini aku selama pake produknya hadalabo tidak pernah kayak jerawatan atau beruntusan apalagi yang kayak toner-tonerannya hadalabo semuanya aku cocok banget kecuali aku kurang cocok sama facial washnya hadalabo warna putih gitu aku tapi lupa banget varian yang mana tapi yang jelas aku kurang cocok sama sabun cuci mukanya terus kalau sama tonernya gak ada masalah sama sekali yang warna putih temen-temennya dia warna putih gak ada masalah dan ini menurut aku level up dari yang temen-temennya itu karena dia ada bacaan premiumnya dan kamu tuh carinya gampang dia tuh warnanya beda sendiri jadi warnanya kayak gold gini jadi menurut aku this is the best choice kalau misalkan kamu mau cari hydrating toner yang bisa dipakai pagi hari di malam hari di sore hari juga bisa banget terus pertanyaan berikutnya kalau misalkan temen-temen wondering ini bisa gak sih jadiin moisturizer pagi kita bisa banget apalagi kamu yang kulitnya berminyak kalau misalkan kamu pakai ini terus kamu skip moisturizer is oke banget tapi jangan lupakan sunscreen jadi tetep aja pakai hydrating toner hadalabo habis itu kita pakai sunscreen jadi ini bisa digantikan sebagai moisturizer tapi gak bisa kamu pakai ini doang di pagi hari harus tetep pakai sunscreen karena sunscreen is a must guys wajib banget untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari jadinya kalau dipakai pagi hari stepnya tuh seperti apa sih Kak stepnya gampang banget jadi kamu cuci muka pagi hari cuci muka habis itu kamu boleh pakai toner kalau ada exfoliating toner yang gentle terus kalau misalkan gak ada toner exfoliating kamu bisa langsung jump to hydrating tonernya hadalabo ini kamu bisa langsung pakai ini habis itu tunggu menyerap sedikit langsung deh timpa pakai sunscreen jadi begitu stepnya kalau misalkan pagi terus gimana kalau stepnya malam hari mau masukin skincare ini di malam hari gampang kita sabun cuci muka double cleansing pastinya habis itu pakai exfoliating toner exfoliating toner sudah menyerap dengan benar di kulit habis itu kita timpa pakai hydrating toner mau dua layer mau satu layer mau tiga layer gak apa-apa hajar terus habis itu kita tunggu kering dulu beberapa saat langsung lanjut ke serum kamu boleh pakai serum yang ada di rumah pakai serum setelah itu ditutup dikunci dengan cream moisturizer atau night cream yang kita kenal sebagai night cream boleh pakai itu habis itu tidur deh jadi begitu step rutin di malam hari dan step rutin di pagi hari semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman dan semoga kalau misalkan kamu lagi cari hydrating toner bisa cobain hydrating toner dari Hadelebo karena menurut aku ini favorite aku dan dia the best banget juga kualitasnya gak usah diraguin lagi so itu dia teman-teman jangan lupa untuk cobain ini kalau udah cobain jangan lupa untuk komen di bawah gimana rasanya review kamu kayak gimana aku mau denger dan kalau misalkan teman-teman ada suggestion untuk aku bikin apa video berikutnya boleh banget atau aku nge-review produk apa atau aku ngapain terserah boleh tinggalin komentar dan jangan lupa untuk live video ini kalau kamu suka dan subscribe juga ke channel ini terus kalau misalkan teman-teman pengen follow instagram aku juga boleh banget di at aniskencana tiktok aku juga ada disini dan kayaknya gitu aja dulu video hari ini semoga bermanfaat ya and see you next time guys bye 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 bye